Selamat malam bersama saya, Bribda Desi, di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan kamtipas Polres Madiun. Hari ini, 11 Mei 2021, kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami, situasi arus lalu lintas terkini di wilayah Kabupaten Madiun terpantau lancar dan terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di post checkpoint penyekatan Exitol Dumpil terpantau lancar dan terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun. Demikian juga dari post check penyekatan Exitol Caruban, situasi arus lalu lintas juga terpantau lancar dan terkendali. Demikian juga dari post penyekatan Nampu di Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun juga terpantau lancar dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini melalui program Silat Madiun dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik lebaran di tahun 2021 kali ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari program Silat Madiun. Sampai jumpa di video selanjutnya.